Grove token kayaknya sedang mengalami badai besar teman-teman setelah mengalami beberapa kontroversi termasuk kontroversi tentang kondisi ketika pre-sale kini kontroversi terjadi ketika Om John mulai memflashing atau menunjukkan surat-surat yang menyatakan bahwa Om John partnership dengan Royal Family dan sebagainya dan seterusnya. Jadi sepertinya dengan menunjukkan bukti-bukti itu justru banyak mendapatkan perlawanan mungkin karena banyak yang tidak senang juga banyak yang ngiri atau banyak yang menganggap itu dokumen yang tidak benar atau bagaimana tapi intinya kontroversi setelah terjadi. Dan Royal Grove token pun mengikuti kontroversi yang terjadi banyak orang yang kemudian memilih untuk cabut karena kondisinya mungkin tidak membuat mereka nyaman untuk berada di Grove token disamping karena faktor pengumuman suku bunga juga. Jadinya pas sekali dan tentu saja itu membuat Grove token menjadi tidak karu-karuan. Untuk lebih jelasnya kita lihat saja sekarang Grove token ringnya 1179 teman-teman atau turun ya kemarin 1142 jadi kurang lebih hampir berapa nih 37 tadinya naik 43 sekarang turun 37 Jadi ya naik turun waslistnya masih sama 21 ribu harganya juga sama nolnya masih 4 tidak berubah teman-teman Kalau udah belum 4 jam terakhir dia turun 34% jadi kalau di atas 10% ini kelihatan banget ya kalau emang turun Dan kemudian 1 hari seperti ini jadi tadi mulai jam 7 pagi atau jam 7 pagian mulai turun terus sampai sekarang masih berlanjut Sekarang jam 12 masih terus merah ke bawah dan kayaknya makin turun ke bawah nanti Kayaknya teman-teman kalau di 7 hari seperti ini ya membentuk gunung tapi dia belum sampai ke bottom tanggal berapa nih Tanggal 6 kemarin diselama 7 days dia sudah kembali lagi ke posisi semula puncaknya di tanggal 9 kemarin teman-teman Kemudian di 1 bulanan seperti ini masih terus berstruggling naik turun di 3 bulanan juga sama Dia berusaha untuk tidak terhempas ke bawah tapi terus bertahan Jadi karena beberapa rencana yang tidak berjalan semestinya tidak berjalan sesuai planning Agak molor jadinya kondisinya membuat grafiknya tuh naik turun kayak gini Dan kita akan lihat di twitternya seperti apa kondisinya Schedule mingguan sudah keluar untuk minggu ini teman-teman dari tanggal 12 sampai 18 ya Teman-teman mungkin bisa jawab gabung kesini, jawab kesini Kemudian selanjutnya Ini adalah yang kemarin isu yang berkembang Jadi kemarin itu kan ada salah satu social media influencer yang mengatakan bahwa surat yang ditunjukkan oleh Om John ini Di bawah ini adalah palsu atau tidak terdaftar Tapi kemudian dikonfirmasi oleh falasi Ini juga mengontak juraganya atau bossnya di MCC ini Yang menyatakan bahwa surat tersebut adalah legit atau real Sehingga kemudian kemarin yang ditweet oleh social media influencernya langsung dihapus Kurang lebih seperti itu yang saya tangkap kejadiannya Saya tidak ingetin detailnya tapi more or less seperti itu Di DMCC ini adalah pihak yang mengeluarkan surat ini teman-teman Ini ya DMCC authority clarifies that new era metawars DMCC is not licensed with issue token or coin which is regulated by FARA DMCC can confirm that the new era metawars DMCC is a registered company in its free zone Jadi more or less seperti itu Ini langsung dibalas langsung oleh el falasi yang merupakan Semacam jurubicara atau Tangan kanan dari yang berwenang seperti itu Jadi responnya cepat teman-teman ya Jadi begitu ada kontroversi langsung dikontak Dan janjinya sebelum matahari terbenam Sudah akan ada jawabannya Dan memang benar langsung ada jawabannya Langsung digamfirmasi Masalah itu selesai saat itu juga Itu yang pertama teman-teman Ini Om John mengucapkan terima kasih kepada DMCC authority For the prompt clarification No tokens were or or planned to be issued from the new era business Seperti itu Walaupun sempat menimbulkan kebingungan buat banyak pihak Karena banyak orang yang ngerti juga termasuk saya juga Awalnya sempat bingung Artinya apa seperti ini Terus saya coba untuk cari-cari Ternyata merupakan informasi bahwa surat itu memang berada di DMCC Kurang lebih seperti itu Intinya cuma itu Kemudian Ini ya DMCC ya Postingannya yang tadi DMCC authority, clarify, dan seterusnya New era metaverse DMCC is a registered company in its free zone Seperti itu Ini adalah orangnya kemarin Yang mengatakan bahwa Suratnya adalah tidak legit Tweetnya langsung di delete Seperti itu Dan kemarin itu kan Om John posting juga masalah Gedung teman-teman Masalah gedung Yang ada petanya itu Ada marketnya Kemarin saya ngiranya itu adalah hotel Tapi Om John mengatakan itu adalah headquarters Nah ini yang ini Ini group headquarters ya Walaupun dari desainnya kok ada agak aneh menurut saya Karena ada standarnya 2 bedroom kayak gini Jadi saya kira itu hotel But anyway Ini sesuai janji Om John Bahwasannya dalam Satu minggu setelah Announcement atau minggu kemarin Minggu ini tepatnya Akan dipasang semacam Pager Karena konstruksi akan segera dimulai Dan dalam 2 atau 3 minggu lagi Akan dilakukan ground breaking Jadi kita tunggu aja foto-fotonya Apakah benar akan dibangun Dan akan ground breaking Kita tunggu update-nya dari group token Dan juga dari Om John Itu yang pertama teman-teman Dan yang kedua Ada sedikit Isu atau sedikit polemik Terkait dengan pre-sale Sebenarnya ini sudah agak lama Sudah agak 2 mingguan Tapi mungkin teman-teman juga perlu lihat dan membaca Karena informasi yang ini mungkin sedikit banyak berguna juga Buat teman-teman semuanya Termasuk juga buat saya Jadi disini Ada semacam informasi bahwa Misalnya BLN Valacy Membuang group tokennya Setelah mendapatkan group token itu dari Sisi IRC Jadi walaupun sebenarnya Apa yang dilakukan oleh BLN Valacy ini Tidak salah juga Pasalahnya mengambil profit dari Sebuah token Mungkin yang jadi permasalahan adalah The matters of ethics Ketika seseorang ditunjuk menjadi semacam Pionir atau Orang yang dianggap mampu untuk mendukung sebuah project Tapi ternyata malah membuang tokennya Itu menjadi sebuah ironi Atau sebuah menjadi hal yang Sedikit kurang etis Mungkin dari segi bisnis Mungkin yang dipermasalahkan itu Tapi saya sendiri tidak terlalu lambat pusing Karena saya tidak dapat Pre-sale nya Jadi ya Udah amat Yang penting ini informasi seperti ini teman-teman Datanya Nanti teman-teman bisa cek sendiri ya Ini adrisnya yang ngevalasi Kemudian Yang adalah data-datanya Transfernya Dan kemudian dan seterusnya Data-datanya teman-teman Jadi terscan Dan selanjutnya Ini adalah Postingan dari Onjon Sekitar tanggal 30 Akhir bulan lalu Yang mengatakan bahwa Sedang di audit Dan butuh waktu lebih lama Kemudian ada yang membalas Terkait dengan Data atau postingan Yang ada di salah satu situs Yaitu di medium Bahwasannya Pada saat pre-sale Jadi growth token itu kan Ketika di launching Itu melakukan pre-sale Jadi sebuah token ketika Dan di launching Itu punya ways atau cara Untuk membagi tokennya Salah satunya adalah melalui pre-sale Yang kedua itu melalui airdrop Yang ketiga itu melalui Selling di Onspot Dan ketika pada saat Pre-sale itu Growth token Ternyata ada beberapa Requirement yang sepertinya Kurang pas Karena persyaratannya itu Jika ingin ingin Pre-sale harus mengirimkan Sejumlah Nominal Tepatnya 5 ETH Yang akan mendapatkan Nanti balikan Growth token senilai Sekian triliun Seperti itu Dan Ternyata Rinciannya Jadi Medium ini Jadi Intinya Judulnya Gede-geru token ERC 20 pre-sale Insider transfer Dumping Dan other serious questions Jadi Intinya ada beberapa Akun yang mengirimkan ETH Tapi jumlahnya Tidak 5 Padahal sarannya adalah 5 Jadi yang mengirimkan 5 ETH itu Hanya sekitar 6 wallet Yang lainnya itu Hanya mengirimkan Setengah ETH Itu jumlahnya 48 wallet Yang 1 ETH 22 1 setengah ETH itu 3 wallet Dan seterusnya Seperti ini Dan lucunya Dari orang-orang Yang mengirimkan ETH ini Yang jumlahnya Tidak sesuai ini Karena harusnya 5 ETH Ternyata juga Mendapatkan Atau mendapatkan Kiriman Groove token Juga Walaupun Kemudian Wallet-wallet itu Terus Mentransfer Atau Menjual Groove tokennya Ada yang dijual Sesaat itu Langsung itu juga Ada yang dijual Beberapa minggu kemudian Atau beberapa 2 bulan kemudian Dan Najal juga Yang sampai sekarang Masih di keep Untuk dijual Di masa depan Seperti itu Kurang lebih Kalau saya baca Sekilas dari Artikelnya ini Jadi kira-kira Itu Kontroversinya Jadi disini Conclusionnya Langsung ke bawah Biar enggak Tuan-tuan Enggak pusing Jadi Analisis Of Groove token ERC20 Pre-seal Recess Flat Flags That Remain Unaddressed By Groove token Ledership Jadi Total Pre-seal Distribusinya Lebih gede Dari jumlah Yang dimiliki Seperti itu Jadi Legitimate Pre-seal Participation Itu adalah 108 ETH Sementara Yang dilepas Itu 345 ETH Disitu Bunyinya Seperti ini Much of the Groove Airdrop In the Pre-seal Distribution Went Into Insider Wallet Jadi Airdrop Dari Groove Kemarin Dan Pre-sealnya Itu Atau Pembagian Dari Groove Tokennya Itu Masuk Ke Insider Wallet Yang Langsung Menjual Tokennya Atau Ditransfer Ke Other Wallet Untuk Dijual Seperti Itu Jadi Enggak Tahu Gimana Tapi Intinya Membuang Tokennya Itu Membuang Groove nya Itu Semacam Serampangan More or less Seperti itu Tapi Who knows Ini mungkin Yang didapatkan Dari Salah satu Orang Salah satu Pia Tapi yang jelas Dokumen ini Tidak Dikonfirmasi Atau Tidak Dijawab Oleh Groove Token Secara Resmi Jadi Tidak Ada Responnya Kayak Gitu Dan Ini Terjadi Ketika Saat Presale Jadi Sebelum Dilaunching Karena Presale Biasanya Dilakukan Sebelum Sebelum Launching Token Jadi Jauh-jauh Hari Awal-awal Hari Mungkin Ketika Teman-teman Sendiri Malah Belum Sadar Kalau Ada Token Namanya Groove Jadi Kira-kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Mungkin Nanti Bisa Baca Sendiri Ini Di Medium.com Judulnya Groove Token ERC 20 Presale Ini Jadi Search Insider Transfer Dampeng Dan Other Serious Question Seperti Itu Kira-kira Itu Update Untuk Groove Token Kali Ini Agak Complicated Agak Bikin Puyang Juga Tapi Saya Tidak Mau Bikin Puyang Karena Sudah Puyang Nunggu FMC The Vat Jangan Ditambahin Puyang Lagi Ini Sekedar Informasi Aja Seperti Itu Dan Saya Kiranya Itu Yang Saya Sampaikan Thank you Very Much Bersama Semuanya Di bawah Santai Aja Apapun Yang Terjadi Terjadilah Oke Kita Berjumpa Lagi Di Next Video Thank you Very Much And Bye For Now